Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Masih bersama Kang Ade Kuningan Kang Ade Kuningan Masih ada Beliau Odon Dan yang luar biasa Ya inilah Kalau temanya kita silaturahmi Bijinya burung tuh bisa bro Dan bukti hari ini Di depan kita ini ada sosok Yang orangnya cukup humble Selalu tersenyum Ini ciri khas orang-orang Bandung Ternyata bener Beliau adalah Om Irfan ya Om Irfan Teak ya Dari Bandung om Tinggal sekarang Triuk Udah jadi orang Jakarta Jadi teak-teaknya hilang Om Irfan aja mungkin apa gimana Masih aja Oh tetep ya Ciri khas ya Dari pemain kenari dulu Pemain wambi Udah Udah Irfan Teak Sempet main wambi Sempet main anis gak Sempet anis pernah Kalau era anis itu Dulu jaman-jamannya mantili ya Terus yang orang Garut siapa? Bukan Orang Bandung Pak Haji Apa namanya lupa? Spasu Siapa? Ya ada dua Bandung sama Garut itu Dua itu Aduh saya juga lupa itu Itu gak tertandingi lah Ya Fenomenal Fenomenal itu Ya mudah-mudahan Ini yang dari Bandung Om Irfan bisa Meneruskan fenomenal Orang-orang dari Periangan sana Jagoannya apa hari ini? Saya bawa Murai Murai Namanya? Marvel Marvel Kok bisa Marvel? Marvel itu kan identik dengan Sosok-sosok superhero Komik Marvel itu Gimana? Rata-rata Burung di saya Jagoannya Animasi semua Superhero? Superhero semua Kapten Amerika? Kapten Amerika udah punya orang Ada berarti? Ada Oh gue gak salah Kapten Amerika itu Iconic lah Di Marvel ya Kapten Amerika ya Terus Hari ini Di PMM PKM Pak Irfan ini sejauh mana Mengendal PMM ini? PMM ini Saya udah dua kali sih ya Masuk Sama tim kita ya Tim kita yang bisa Jangkat Utara sih Pak Jangkat Utara? Waktu di Itu Di Asama Haji Oh iya Asama Haji Kita udah Coba Jangan Pas kemarin Ada yang ngondang Kesini Oke Ada Pais Sudah Kesini aja Silaturahmi lah Di luas Silaturahmi Kita kan bermain kompetisi Bermain kompetisi Ini kan banyak Faktor-faktor Tanda kutip Ada faktor Keberuntungan Ada faktor Memang kita Punya yang kualitas Ada faktor Kualitas Tanda kutip Kalau kata Anak buah kita mah Materi katanya Kan gitu ya Burung Durasi Materi Itu dulu ya Nah yang tanda kutipnya Kita hilangkan lah Ya kan Itu Itu udah males Kita bicarakan Menurut Bos Irvan PMM Jurinya fair play atau enggak? Gimana? Ada di level mana itu? Kalau saya lihat sih Udah fair play Enak Bisa dinikmati Bisa dinikmati Bisa diterima? Bisa diterima Kalau percaya 100% Gak mungkin lah ya Jatuhnya selera juri ya Jatuhnya selera juri ya Jatuhnya selera juri Walaupun misalkan Maaf kata Seperti barusan Walaupun barusan Ongke yang bentuk Empat dan tiga burung Kan gimana selera juri Buat ini Penonton beda Juri kan beda Tapi memang begini sih Om Irvan Kita diskusi ya Masalah selera juri Sebetulnya itulah Yang saya ingin hilangkan Bukan masalah Maksudnya kita bicara kepakam dong Jadi jangan bicara selera juri Mungkin selera umum lah Kita ubah sekarang Karena kan informasi sekarang Udah sangat terbuka Ya kan Kalau kita bicara selera juri Itu kadang-kadang Yang menjadi alasan Ketika loba jaman dulu Menurut saya loh Betul Betul Ya balik lagi ke pakem Pakem udah masuk Pakem A, B, C, D Dua burung dah Dua juri Anggap kata beda Biru sama merah lah ya Nah sekarang Kan kadang-kadang beda Maaf ya Pak ya Ata dasaran secara independen Oh burung yang bagus begini Ada yang berdasarkan secara diklat Oh burung begini Kayak sekolah kita lah Anak-anak TK-nya di TK Negeri sama TK SD Itu lah begitu kali Iya Kadang-kadang ada sedikit perbedaan Tapi intinya secara garis besar Sebetulnya yang namanya Kita kontes Burung berkualitas dulu Mungkin ini kan Waktu saat di juri itu Mungkin di saat Contohnya saya Mungkin di saat di blok itu Saya di saat itu Burung itu gak bunyi Oh Tapi gini kan Adik gue garis bawahi Kalau itu kan namanya teknis Iya berarti kan Sampai sama Kalau dibilang Iya Selera juri Itu nanti larinya ke durasi Kali itu kan Kalau selera juri Ini yang tadi Seperti Pak Irfan sampaikan Gini Kualitas keburung dulu Kualitas burung apa Ketika kita konteskan Ya nilai irama lagunya dulu Kadang-kadang irama lagu ini Kan pemahaman juri Beda-beda Ada yang cuma nembak Nembak Satu irama lagu Misalkannya irama lagu Pak Ade Kita mumpungin ya Saya kan Ya maaf Mulai ya Pak Ade Yang namanya Pira-lama lagu itu apa Tengar apa Cililin Jadi gini sih Saya mau tahu Jadi pemahaman Gini Pemahaman lomba Dulu awal-awal kita lomba Dimana cuma ada PBI Pemahamannya kan enak Juri juga dasar kan Mereka pemain buru Sekarang kan di kelas Satu hari Tiba-tiba jadi juri Mereka belum menguasai Betul Apa itu irama lagu Jadi irama lagu Dasarnya gini aja Kita harus memahami Warna suara dasar dulu Ya Katakanlah kita dikacer Kan ada Irama dasar Terus ada Di murah juga Irama dasar Dan ketika buru itu Ada irama lagu Ketika Dia bisa mendapatkan Jenis suara buru lainnya Ya Sebetulnya seperti itu Ini tidak hanya Satu jenis buru Beberapa Jenis buru Dengan tarikan Satu nafas Dengan tarikan satu nafas Itu irama lagu Maksudnya Saya ingin memahami Namanya irama lagu itu kan Ada yang Kenari Ada yang celilin Nah irama masuknya Irama lagu yang mana Nah itulah Jadi gini Pemahamannya Saya mau belajar Jadi pemahamannya Kita harus memahami dulu Warna suara dasar Yang murah batu Dimana ketika sekarang Ada tindu Islah ngukluk Ketika itu irama lagu dasar Basic lah ya Kalau hijau Islahnya udah ngalas lah Nah kita kebagian Satu jenis buru Penari Berarti ada murah batu Yang istilahnya Penari Tambah lagi Ada yang celilin Ada lagi Geja tarungan Nah ini harus Dipahami banget Sebetulnya oleh juri-juri Makanya ini maaf ya Maaf bukan ini Ini saya mau belajar Kadang-kadang Irama lagunya ini Cakep nih Cilidin Drejet Drejet Ada kadang-kadang Kadang-kadang Kalau juri yang Maaf ya Sudah suhu sekali Kadang-kadang Sudah tua lah Anggap patah Cenderungnya milihnya Keren-kenari Kenapa Itu kadang-kadang Sulit ya Untuk membawain Itulah Makanya Kan ada pemahaman Oh ini irama lagunya Bagus-bagus Nah makanya Ada yang nanya Irama lagu yang bagus Yang mana Memang sih Sebetulnya penerangan ini Berubah Ada eranya Dulu Culinan aja Udah istimewa Tuh Gerenjak tarung istimewa Sekarang itu sepertinya Kalau kita perhatikan Yang ada buruk-buruk Memang spesial Gak bisa Membawakan Di saat menarikan Nampas Diawali dengan Ada gerenjak tarungan Ngocok Terus ada Lomposan Kadang-kadang ada Narya ditutup oleh Suara dasar Dari Ngura itu Itu pemahamannya Agak sedikit Maksudnya Pengalaman itu Sangat Sangat Dibetulkan Baik Tentu saya Ada Satu sesi Kita Dengan kita Kenar yang Kenar yang Kalah dengar 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 Ini kita Ngobrol ya Pak Saya pengen belajar Kadang-kadang Kenapa sih Di PMM Contohnya Mesti diem Sebetulnya Ada keuntungan Untuk kita Itu dia Juri juga Jadi enak Soalnya Mohon maaf Dulu Saya ketika Mengopeni Suara Penjurian Saya akan Sangat senang Ketika Penonton Dengar Kenapa Ketika saya Berbuat curang Saya tidak Ketahu Curangnya Karena Tertutup Dengan Seriakan Seriakan Betul Itu pada Eranya Sekarang Makanya Di PMM ini Pada akhirnya Juri dengan Penonton Serta Ini saling Saling Lada Ya tetap Ya namanya Irama Lada Dan Hari Banget Untuk Teman-teman Juri Atau Pemain Sekalipun Harus Memahim Banget Dan Bahkan Karakter Burung Ada Yang Irama Lagunya Gacor Di Rumah Kadang-kadang Ketika Di Lombang Juga Tidak Tidak Keluar Juga Ada Tapi Menurut Pak Irfan Untuk Harinya Tidak Bagus Saya melihat Penjurian Saya dari jauh Penjurian Sebelah Sini Kan Yang Juara Yang Tadi Saya melihat Itu Pas Masuk Walaupun Dengan Burung Saya Ditos No problem Pak Irfan Hari Dual Tiga Dual Tiga Tidak Inilah yang Saya suka Dengan Gaya Pak Is Betul Jual Satu Dua Tiga Empat Lima Trogi Saya kaget Dengan Trogi Ini Mewah Terima kasih Pak Is Jadi Bahkan Ini Kita Biar Saling Memahami Apresiasi Dari Pak Irfan Saya Memakili Panitia Kadang-kadang Memahami Banyak Nombok Sama Pak Saya Tadinya Kan Saya Ada Satu Gantangan Hanya Buat Ya Inin Anak-anak Memberdayakan Anak-anak Di sekitar Rumah Dan Sebagainya Teman-teman Ujung-ujungnya Begitu Banyak Nombok Jadi Bukan curhat Ya Bukan curhat Jadi Kalau Pak Is Ander Memang Menurut saya Luar biasa Kenapa Padahal Saya Mau Bergabung Dengan Walaupun Kita Mau Perjadian Karena Beliau Ini Tidak Semata-mata Yang Mencari Keuntungan Walaupun Mungkin Itu Yang Diharap Soalnya Apa Dari Topinya Kita Bilang Lu Tiket Satu Juta Satu Juta Ratu Dengan Inggo Bedain Betul Kan Enggak Sama Ini kan Lautan ini Pokoknya Majos Untuk hari ini PMM Ya kan Mudah-mudahan Disini Menjadi Ya Boleh dikatakan Area barometer Wilayah Timur Wilayah Timur Wilayah Timur Karena Sekarang Ini Semua kan Berlomba-lomba Akan Berlomba-lomba Ini Menyajikan Yang Terbaik Dan Pais Kanda Dengan PMM PKM Saya Tau Persis Dan Semoga Semakin Mendapat Tempat Aja Amin Amin Pokoknya Joss Pokoknya Buat Pais Buat PM Sukses Selalu Nomor Satu Ya Sedikit Tadi Kita Sharing Sharing Walaupun Mungkin Belum Tuntas Nanti Bapak Sepasar Akan Kita Bahas Versi Kita Versi KAD Versi Pak Ivan Diluar Sistem Penjirian Seperti Apa Sebetulnya Karena Tadi Sempat Kita Singgir Ya Karena Itu Sangat Penting Sebetulnya Bro Biar Masing-masing Pihak Ini Tidak Merasa Terjolini Bahasa Ini Dan Terbodohi Kita Kita Saya Sendiri Ya Sekadang Ikutan Lakbar Juga Pak Bukan Apa Ya Kadang Wah Ini Pak Bagaimana Ini Pak Bagaimana Nah Itu Kadang Ada Yang Sekarang Bingungan Bagaimana Boleh Nanti Kita Diskusi Lagi Mas Karena Sebetulnya Itu Sudah Materi Saya Sehari Hari Sama Sama Om Terima kasih Abis Ngobrol Semoga Burung-burung Nya Marvel Lagi Naik Sekarang Lagi Naik Ya Mudah Mudah Terima Mudah Mudah